Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel tukang jadi-jadian kali ini saya akan membuat project menggunakan hulu bajaringan 4x2 ya kali ini saya akan membuat rak dinding lipat jadi nanti rak dindingnya ini bisa posisi lipat dan posisi menjadi rak tapi seperti biasa, tetap dibantu channel ini bagi yang belum subscribe, di klik dulu tombol subscribe-nya dan di klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya langsung saja kita mulai videonya bahan-bahannya kali ini adalah hulu 4x2 seperti ini terus saya menggunakan engsel yang kecil seperti ini ya rekan-rekan ya nanti membutuhkan sejumlah 6 dan ini menggunakan paku rivet 4x11mm selanjutnya menggunakan visor plastik ini ukurannya S6 beserta dengan skrupnya ini panjangnya 30mm oke untuk peralatannya saya menggunakan gerinda tangan terus ini ada bur listrik dan ini bur yang dilengkapi dengan rivet adapter ya untuk pemasangan paku rivet dan ini gunting bajaringan ini siku penggaris dan meteran oke langkah pertama seperti biasa kita ukur dulu untuk panjang bahannya kita potong dulu ini menggunakan gerinda tangan dengan mata cutting wheel kita potong untuk keseluruhan ukurannya ya seperti ini untuk ukur-ukurannya sudah terpotong nanti detail ukuran bisa dilihat di deskripsi video sekarang kita akan kerjakan yang pertama adalah yang panjangnya 28 cm sebanyak 2 buah kita bentuk pola dulu ya rekan-rekan ya ini dari posisi sampingnya 1,5 cm kita potong dulu seperti ini dan kita selanjutnya kita potong menggunakan gunting bajaringan saja dan kita tekuk menggunakan tang bagian dalamnya juga 1,5 cm dan hasil pola akhirnya seperti ini ya rekan-rekan ya kita kerjakan untuk sisi kiri dan kanan sama ini sudah saya buat untuk 2 buah ini panjangnya keseluruhan 28 cm dan kita akan gabungkan dengan yang panjangnya 50 cm ya rekan-rekan jadi nanti membentuk sebuah kotak kita tinggal masukkan posisi yang panjang kita masukkan di sini seperti ini ya dan kita gabungkan keseluruhan dari komponen ini akan membentuk sebuah kotak setelah itu bagian pojoknya kita bor menggunakan mata bor 4 mm setelah itu kita kencangkan menggunakan paku rivet saya menggunakan rivet adapter ya rekan-rekan ya jika rekan-rekan tidak ada rivet adapter bisa menggunakan tang rivet biasa juga bisa kita paku rivet bagian sebaliknya dan ini untuk ujungnya kita tekuk seperti ini rekan-rekan ya jadi supaya rapi saja tidak berongga kita paku rivet juga oke ini sudah jadi untuk kotak raknya seperti ini bentuknya dan selanjutnya kita akan membuat palangnya rekan-rekan ya ini sejumlah 4 ya palang dalamnya sejumlah 4 kita akan bentuk pola bagian pinggirnya untuk sambungan dengan rak kita potong ini bagian ujungnya 1,5 cm kita potong menggunakan gunung bajaringan dan kita tekuk seperti ini oke kita rapikan bagian yang sisa-sisa ini kita tiruskan ya dan hasil akhirnya seperti ini rekan-rekan kita membuat sebanyak 4 buah kanan-kirinya polanya sama ya seperti ini polanya oke kita tinggal pasang di bagian atasnya kita tinggal taruh seperti ini ya ini jaraknya 2 cm antar palangnya setelah itu kita bur bagian ujungnya dan kita paku rivet semuanya seperti ini dan ujung sisi kanannya juga kita paku rivet semuanya hasilnya seperti ini rekan-rekan sudah selesai untuk papan raknya ya seperti ini selanjutnya kita akan membuat penyangganya ini bentuknya nanti segitiga ya kita bentuk polanya dulu seperti ini dan kita gabungkan dengan sisi satunya seperti ini jadi bentuknya nanti L ini panjangnya 25 cm seperti ini seperti ini kita paku rivet dan ini untuk bagian tengahnya sini ini panjangnya adalah 36 cm oke tinggal kita potong bagian pinggirnya bentuknya nanti agak lancip seperti ini ya rekan-rekan ya dan ini untuk bagian yang miringnya juga sama kita bentuk pola kita potong miring seperti ini oke hasilnya seperti ini rekan-rekan ini nanti untuk pertemuan dengan bagian yang L kita tinggal masukkan seperti ini akan membentuk segitiga oke selanjutnya kita tinggal gabungkan menggunakan paku rivet oke setelah tersambung semua hasilnya seperti ini bentuknya menjadi segitiga sama kaki ya seperti ini terus bagian sisi tepinya kita akan tutup lagi menggunakan hulu bajaringan kita bentuk pola dulu kita isi dengan 3 lajur ya rekan-rekan ya seperti ini kita sesuaikan saja untuk panjangnya nanti jumlahnya sebanyak 3 ini untuk baris kedua kita pasang dan ini untuk baris terakhir oke bentuknya jadinya seperti ini rekan-rekan ya segitiga ada siripnya dan kita membuat sebanyak 2 buah ini satu sebelah kiri dan satunya sebelah kanan sekarang kita tinggal menggabungkan dengan raknya seperti ini dan raknya ada di bagian tengah kita gabungkan oke setelah itu kita pasang engselnya di posisinya disini ini kita pasang 2 buah atas dan bawah seperti ini dan kita pasang menggunakan paku rivet setiap engsel ada 4 paku rivet ya rekan-rekan ya supaya kokoh dan ini kita coba untuk kita lipat sudah bisa oke selanjutnya kita pasang paku rivet untuk memasang engsel untuk sisi satunya dan sekarang kita pasang engsel yang terakhir untuk posisi utamanya disini ini di bagian atas ya rekan-rekan ya di bagian atas dari raknya kita pasang ini sudah terpasang engselnya 2 buah kanan dan kiri sekarang waktunya kita pasang di tembok oke untuk memasangkan di tembok kita tinggal posisikan engsel ini di tembok ya rekan-rekan ya kita pasang kita akan pasang menggunakan paku rivet maaf kita pasang menggunakan viser ya kita kasih tanda dulu posisinya setelah itu kita kita perjelas tandanya dan kita paku sedikit menggunakan paku beton dan ini saya menggunakan mata buru beton dengan diameter 6 mm dan ini kita pasang viser plastiknya sekarang kita skrup kita pasang untuk raknya kita tinggal memasang skrup sejumlah 4 buah oke rekan-rekan ini sudah terpasang untuk raknya ini dalam posisi yang sejajar dengan tembok atau dengan posisi terlipat untuk posisi raknya kita tinggal angkat seperti ini dan kita tekuk sirip kanan kirinya sebagai penyangganya seperti ini rekan-rekan ya jadi nanti kita kalau sudah tidak terpakai lagi ini kita bisa luruskan lagi dan kita bentuk sejajar dengan temboknya dan sekarang kita akan coba ini untuk kita kasih beban untuk beberapa kaleng cat ini lumayan berat juga ya rekan-rekan ya jadi bisa menopang lumayan berat untuk beban-beban di atasnya jika rekan-rekan mau membuat model seperti ini rekan-rekan mungkin mau membuat yang lebih panjang bisa saja nanti tinggal ditambah saja untuk ukuran dari rak yang tengahnya ini mungkin bisa ditambah setengah meter lagi jadi panjangnya 1 meter tapi untuk panjang dia lebih dari 1 meter tidak direkomendasikan ya rekan-rekan ya takutnya nanti melengkung karena posisi penyangganya ada di posisi kiri dan kanan oke rekan-rekan hasilnya seperti ini ya untuk proyek kita kali ini membuat rak menggunakan hulu 4x2 dan ini jika tidak kita gunakan kita bisa luruskan dan kita bisa lipat sejajar dengan tembok baiklah rekan-rekan demikian proyek kita kali ini tentang membuat rak dinding menggunakan hulubah jaringan semoga video ini dapat bermanfaat jangan lupa tetap bantu channel ini untuk lebih maju lagi bagi yang belum subscribe di klik dulu tombol subscribe-nya yang bulat dan sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian terima kasih selamat menikmati